Assalamualaikum semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini Ikut saya ya Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng Untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya Oke Sebagai imbalannya Kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kejadian demi kejadian Serta penampakan-penampakan yang menyeramkan Rupanya membuat Fatur tidak kuat untuk bekerja lebih lama di kudang itu Dengan hati yang berat Dan setelah ditimbang dengan matang Akhirnya Fatur pun memutuskan untuk mengundurkan diri Istrinya bisa memahami alasan itu Atau keselamatan adalah yang utama Namu istrinya selalu mengingatkan bahwa jangan sekali-kali berkata bahwa terus besok makan apa Yang penting tetap berusaha Yakin bahwa Allah adalah sama pengasih Terus berdoa Tanpa kenal Allah Bersama menik istrinya Fatur kini memilih membuka usaha warung lesean Dalam pada itu Bulura sangat berjasa dalam usaha Fatur Karena beliau mengizinkan sepetak tanah digunakan untuk usahanya Tidak hanya itu Bulura juga memberi pinjaman Dengan pengembalian tona bunga Dengan jangka waktu yang sangat longgar Alhamdulillah Laris mas Sedikit-sedikit bisa buat menabung buat calon dedek kita mas Menit tersenyum di sela-sela kesibukannya sore itu Fatur dengan sikap mengurus perut istrinya Secerta senyum menghias keduanya Kebetulan lokasi usaha itu pun Tidak begitu jauh dari budang rokok tempat Fatur bekerja sebelumnya Maka banyak karyawan dari sana yang datang berkunjung Tentu Fatur senang Karena dagangannya pun terlarisi Malam kian larut Ketika seorang tamu datang ke warung Fatur terkejut melihat tamu itu Tamu seorang wanita dengan wajahnya sangat pucat Wanita itu mengenakan gaun merah dan rambut terlurai panjang Fatur mengucak-ucak matanya Ia berusaha menepis pikiran Bahwa wanita itu adalah kundilanak merah yang pernah menemunya beberapa waktu yang lalu Wanita itu Memperlihatkan sebuah seringnya yang menakutkan Mas Fatur Kita kedatangan tamu dari alam lain Tidak apa-apa Dia tidak mengganggu Dia hanya berkunjung saja kok mas Istri Fatur berkata Fatur kaget Jadi istrinya bisa melihat makhluk dari alam lain Fatur kaget mendengar perkataan istrinya Ia pandangi istrinya yang santai Seperti tanpa rasa takut Jangan takut mas Dia tidak mengganggu kok Dia hanya suka usil Tapi tidak akan membuat celaka Ucap menik sambil tersenyum Menik kemudian meminta suaminya untuk mendekat Fatur bukan saja mendekat Ia bahkan berlindung di balik punggung istrinya itu Kemanapun menik bergerak Fatur tetap saja mengikuti Istrinya itu jadi geli sendiri Mas Kuntilanak itu pindah di belakangmu loh mas Mendengar itu Seketika itu pula Fatur berteriak seperti kerasukan Pucat pasti dibuatnya Menik tertawa terpinggal-pinggal melihat suaminya yang bertinggal seperti macan dapur Beberapa kursi dibuat tumbang oleh Fatur Karena ia sempat tersingkang ketika menik mengatakan si kunti berada di belakangnya Sesaat kemudian Fatur menarik nafas lega Saat menik bilang kalau sosok itu sudah pergi Segelas teh hangat ia teguk sampai habis Meski begitu Nafasnya masih terengah-engah Sejenak ia tenangkan diri Setelah perasaannya sedikit lega Ia pun memandang istrinya Dek Sejak kapan kamu bisa melihat demit? Fatur bertanya keheranan Sejak mereka berpacaran Belum pernah sekalipun Fatur mengetahui Kalau istrinya itu bisa melihat makhluk-makhluk halus Menik hanya tersenyum Lalu menjawab kalau semenjak kecil Dia sudah memiliki kemampuan melihat makhluk tidak kasat mata Sejenak kemudian mereka terdiam Menik terdiam karena ia sedang mencoba merasakan sesuatu Sedangkan Fatur terdiam karena ia memang sedang diderah rasa takut Kuntilanak merah dan pocong yang berada di gudang itu Tampaknya saling berhubungan mas Maksudku Ada sesuatu dengan kedua demit itu Kembali menik berucap Menik pun tidak melanjutkan perkataannya Apalagi saat itu Mereka sedang kedatangan pelanggan Rupanya rumpungan truk pasir melintas untuk mengambil Dio kebangkalan Fatur dan menik pun kemudian disibukan oleh para pelangganya Sementara mereka membuka usaha lesen itu Memang sudah beberapa kali Para kru truk pasir itu Berhenti dan makan sekaligus sekedar melepas lelah di sana Yang jelas Menik memang pandai mengelah masakan Selama bekerja untuk bulurah Ia capkali diajari cara memasak daging ayam Atau ikan-ikan air tawar Kealian bulurah itu kemudian diserap dengan baik oleh menik Beruntungnya Fatur dan menik Memiliki seorang bulurah yang sangat bermawan untuk mereka Mereka tidak bisa membayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan Andai mereka harus mengontrol lain atau rumah misalnya Apalagi bulurah Juga membantu meminjami modal berdagang dengan angsuran sukarela Mungkin satu jam lebih sedikit Rombongan para pengangkut pasir itu selesai makan Mengobrol sebentar Membayar Setelah itu mereka pun segera melanjutkan perjalanan Meninggalkan Fatur dan menik yang kembali disibukan dengan piring dan gelas yang berserakan Hingga hampir jam 12 malam Mereka bergemas menutup warung mereka Kekompakan mereka Dalam berusaha dan saling menguatkan dalam doa Mungkin menjadi senjata yang ambuh dalam usaha mereka menjemput segi Mereka pun segera pulang Berjalan kaki Menyusuri jalan kecil menuju desa mereka Mungkin sudah sekitar 4 bulan ini mereka berjualan Hampir bersamaan dengan usia kandungan menik Sebenarnya dilema juga buat Fatur Ia tidak tega Bila mana istrinya ikut berjualan Apalagi bila harus sampai larut malam begini Namun pekerja sendirian akan repot pula Apalagi bila ada dedembej yang menyambanginya seperti tadi Perjualan siang jelas kurang efektif Pak pelanggan pun kebanyakan datang setelah petang hingga menjelang malam Mas Besok Bulurah minta tolong diantar mengambil panen padi Ya sekitar jam 8 lah Ucap menik memberitahu suaminya Siang itu Seusai mengantar Bulurah mengambil panenan padi Fatur istirahat sesenak di rumah Bulurah Tampak sepi Beginilah kalau sebuah keluarga tidak dikarunai memohongan Tampak ada serat kuratan murung menyesi wajah Bulurah Fatur menangkap sebuah perasaan yang lain Ada aura mencekam tiba-tiba menyelimuti perasaannya Ia tidak tahu perasaan apakah itu Namun hatinya berkata Segeralah pergi dari sana Fatur yang tidak ingin berlama-lama di sana pun segera memohon izin Ia menundukkan badan lalu untur diri Sebentar Tur Bulurah mencegah Fatur yang tidak melangkah keluar Tangan Bulurah pun melambai Mengisyaratkan kalau beliau menyuruh Fatur untuk mendekat Meski dalam hati ada perasaan tidak nyaman Namun mau tidak mau Fatur tetap menuruti perintah itu Kepalaku pusing Tur Lahirku juga pegel-pegel Aku minta tolong Sebentar picitin Fatur gelagapan mendengar perintah itu Bukan karena ia tidak mau menuruti perintah itu Tapi hanya berdua saja di rumah gedung seperti itu akan sangat berbahaya Apalagi meski sudah hampir gerusnya 50 tahun Bulurah termasuk wanita yang masih memiliki tubuh indah Eh... Njebu Saya tak panggil menik sebentar Fatur pun segera ngeloyor pergi Namun pintu depan rumah itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya Fatur tercengang Fatur masih berdiri di depan pintu Ketika tiba-tiba sebentuk tangan lembut telah bertanggar di bundanya Fatur membalikkan muka Ia melihat Bulurah sudah berdiri di sampingnya Hal yang justru membuatnya semakin ketakutan Tur, kamu cuma tak suruh mijitin Kamu tidak mau Tanya Bulurah halus Namun penuh pemaksaan Fatur gemetaran Lalu dengan terpaksa Ia ikuti kemana Bulurah berjalan Rupanya Bulurah merebakkan diri di kursi tamu yang panjang Fatur pun hanya berdiri mematung di sana Dengan menahan perasaan campur aduk tidak karuan Fatur pun mulai memijat tubuh Bulurah Dimulai dari kaki hingga kepala Bulurah terlihat sangat menikmati picitan itu Bahkan sesekali Bulurah mendengarkan lehernya Beliau becamkan mata seperti sedang membayangkan sesuatu Setelah beberapa lamanya Siksaan batin itu pun usai Fatur segera melangkah keluar Ia tidak berani sekalipun menoleh Sesampai di halaman Hati Fatur pun merasa lega Ia bisa menarik nafas dengan tenang Namun entah bagaimana Tiba-tiba Bulurah sudah berada di dekatnya Wah, bijatanmu sangat enak Thor Lain kali Kalau kupanggil datanglah kemari Jangan membantah Bulurah pun mengeluarkan selembar uang seratusan ribu Lalu dengan cepat menyelipkannya di saku selana Fatur Seharian itu Fatur agak berbeda dari biasanya Ia masih tidak mengerti dengan perlakuan Bulurah Apakah mungkin Bulurah memang sedang benar-benar kesepian? Bagaimanapun Ana adalah anugerah terindah dari sang pencipta Andai saja Bulurah memiliki putra dan putri Pasti beliau tidak akan berkelakuan seperti tadi Fatur menggeleng-gelengkan kepala Ia justru malah-malu sendiri mengingat kejadian siang tadi Sebenarnya Fatur tidak membicarakan itu pada menik Namun ia takut nanti menik malah salah paham Selepas waktu asar di sore itu Kembali Fatur dan menik saling bau-membau menjalankan usahanya Belum lama berselang setelah tenda berdiri Satu dua pelanggan mulai datang Mereka pun bersabar menunggu pesanan itu selesai dibuat Hingga tanpa terasa Waktu telah bergulir hingga larut malam Selama tidak ada keluhan fisik Mereka sebisa mungkin berjulan sampai habis Seperti malam itu Rasa lelah bekerja Terbayar dengan keuntungan yang sebanding Menik tengah buang hajat Ketika tiba-tiba Fatur merasakan bulu kuduknya berdiri Rasa panik seketika melanda Entah mengapa ia merasakan ada sesuatu yang lain Sementara suasana malam itu terasa hening Kendaraan besar yang biasanya berlalu-lalang Tampaknya satu dua yang melintas Fatur beberapa kali menengok ke belakang Dimana menik sedang berada di kamar mandi Lima hingga sepuluh menit berlalu Menik tampak belum juga keluar Di rudung sepi yang mencekam Fatur pun memberanikan diri menengok ke kamar mandi Ia juga cemas Andai terjadi sesuatu pada menik Mata Fatur terbelal lebar Fatur kaget ketika melihat pintu kamar mandi terbuka Apalagi tidak ada siapa-siapa di sana Loh, menik kemana? Tanya Fatur dalam hati Dengan bulu kuduk telah berdiri Belum juga Fatur mendapat jawaban Tiba-tiba di depan warung terdengar suara perempuan tertawa Suara itu mengikik berulang-ulang Lutut Fatur tiba-tiba goya Ia yakin suara perempuan itu bukan suara menik Nyali Fatur benar-benar runtuh ketika ia melihat ke depan Di sana telah tiba seorang perempuan berambut panjang Dengan gaun berwarna merah Namun begitu Fatur tidak begitu jelas melihat wajah si perempuan Wajah itu tertutup rambut yang panjang Angin tiba-tiba berfungsi kencang Suaranya yang bergemuruh membuat suasana malam semakin mencetkan Angin kencang itu lalu menyebabkan rambut yang menutupi wajah si perempuan Maka dalam sekilas pandang Terlihatlah serap wajah berlumuran darah dengan layar tanpa menangah Memang hanya sekilas Dan memang hanya itu yang Fatur ingat Selebihnya semua menjadi gelinat Fatur masih terbaring di depan pintu kamar mandi ketika meni kembali menyusulnya Meni yang mendapati suaminya tidak sadarkan diri itu pun menjerit-jerit histeris Ia tidak tahu harus bagaimana selain menggoyang-goyangkan tubuh suaminya Ketika ia melihat pintu kamar mandi itulah Dengan segera meni memiliki inisiatif Ia mengambil air Lalu menjepratkannya ke wajah suaminya Meni yang tidak sabar Bukan hanya menjepratkan air Namun segayung penuh ia siramkan ke kepala suaminya Cara itu pun menjahat Fatur tersadar dari pingsannya Meski demikian nafasnya tersengal karena sebagian air masuk melalui hidungnya Fatur memeluk istrinya erat Setelah ia yakin yang berada di depannya adalah meni Meni kemudian membuatkan suaminya teh hangat Sembar bercerita bagaimana kejadinya hingga suaminya itu bincan di sana Fatur pun menceritakan kejadian yang ia alami Sebaliknya juga menik Setelah ia keluar kamar mandi Ia mengira suaminya lah yang mengajaknya pulang Hiranya Dalam sepanjang perjalanan itu Suaminya yang biasanya reng berjelotek Kali ini hanya diam saja Namun mata batin menik yang peka segera menyadari Bahwa orang yang berjalan bersamanya bukanlah suaminya Benar saja setelah menik menengok ke arah suaminya Yang ada di sana adalah sosok pocong Beruntungnya menik sudah tidak asing melihat penampangan seperti itu Lain halnya dengan suaminya yang bincan setelah melihat kuntilanak merah di warungnya Melihat pocong yang berdiri di sampingnya itu Hati menik berdesir Bukan karena takut Tapi secara batin Menik dapat menangkap isyarat dari kehadiran sang pocong Pocong itu Tengah memberingatkan akan adanya bahaya buat menik dan suaminya Jantung menik berdesir Bahaya apa? Tapi sosok pocong itu telah lenyap Siang itu Langit tersenyum cerah Fatur dan istrinya sedang bersantai Setelah mempersiapkan dagangan buat nanti sore Biasanya mereka akan tidur sebentar sebelum berangkat membuka warung Namun istirahat mereka sedikit terganggu oleh seorang tamu datang mengutuk pintu Fatur pun segera bangkit berderbahannya Segera menuju pintu Lalu membukanya Fatur agak sedikit tersibu Ketika mengetahui siapa tamu yang datang itu Ia segera mempersilahkan tamunya untuk masuk Namun sang tamu itu hanya mengatakan beberapa kalimat saja Yang kemudian segera pamit pergi Loh Bukannya itu bulurah mas Ada apa kok tumben? Fatur kembali menutup pintu lalu menjawab Kalau besok siang Dia disuruh ke rumah Untuk merapikan tanaman buah di halaman belakang Hari itu pun berlalu Sesuai perintah bulurah Keesokan siangnya Fatur pun menghadap Dengan perasaan was-was Ia berharap ada orang lain di rumah itu Ia tidak sedang meminta bantuan untuk mengerjakan perintah bulurah Tapi bila ada orang lain Setidaknya bulurah tidak akan berani meminta yang macam-macam Kemarin ia disuruh mijiti Entah apalagi yang bulurah minta nanti Fatur teringat Dulu sekali jauh hari sebelum ia bekerja di gudang rokok Pernah ada sepasang suami istri yang bekerja di rumah pak lurah Namun berita yang beredar menyebutkan Kalau mereka mencuri perhiasan lalu minggat entah kemana Beruntung bagi Fatur dan istrinya Kini mereka lah yang dipercaya Untuk membantu pekerjaan rumah bulurah Fatur mengetuk pintu Tidak menunggu terlalu lama Pintu itu terbuka Bulurah sendiri yang membukakannya Fatur sangat terkejut melihat penampilan bulurah Saat itu bulurah memakai daster Tapi daster itu sedikit lebih tipis dibanding milik meni Tentu saja Fatur menjadi salah tingkah Masuk tur Fatur menurut Tanpa banyak bicara ia langsung menanyakan apa yang harus ia kerjakan Bulurah tersenyum Ia pandang itu berfatur yang tegap itu Tak usah buru-buru Sini Duduk dulu Kata bulurah manja Mengajak Fatur untuk duduk di sebelahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, saya kira cukup cerita kali ini Untuk cerita-cerita lainnya Silahkan buka di bagian video dalam channel ini Di playlist cerita bergambar Sekali lagi terima kasih ya Jangan lupa like, komen, share juga boleh Dan untuk yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Semangat berkarya Akhirur kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!